Halo semuanya, saat mengelas, sudut pistol LAS adalah 90 derajat ke kiri dan kanan pelatih kedua sisi. Sudut antara ubor LAS dan arah pengelasan sekitar 70 derajat pilih lah LAS tarik. Saat mengelas lapisan bawang, gunakan gerakan bulan sapi, jangan pilih ayunan zigzag. Ayunan zigzag dapat dengan mudah menyebabkan arus jatuh. Referensi arus saat ini 100. Tegangan referensi sekitar 18. Tingkat aliran gas referensi adalah sekitar 10 ml per menit. Bentuk depan Setelah pengelasan, cetakan belakang. Mari lanjut ke pengisian. Sudut antara ubor LAS dan arah pengelasan sekitar 80 derajat dan pilih lah pengelasan tarik. Saat ini, kami memilih ayunan zigzag. Referensi arus saat ini sekitar 120. Tegangan referensi sekitar 20. Aliran gas sekitar 10 ml per menit. Terima kasih telah menonton! Mari lanjut! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Ketinggian lapisan pengisi sekitar 2 mm Saat mengelas penutup, kami juga memilih eunan Sibzeg Sudut oborlas adalah 90 derajat ke kiri dan kanan pelat di kedua sisi Sudut oborlas sekitar 80 derajat Juga pilih pengelasan tarik Bentuk depan keseluruhan setelah pengelasan Mari lanjut cara mengelas celah lebat dengan cepat Pengelasan celah besar seperti ini, kami memilih pengelasan titik Kita bisa memilih untuk melanjutkan daging busur di satu sisi terlebih dahulu Setelah daging tumbuh, lalu pilih kembali busur untuk menutupi Ketika kita menanam daging, arus kita tidak mudah menjadi terlalu besar Arus sekitar 100 sampai 150 Setelah satu sisi menanam daging, kami memilih sisi lain untuk menanam daging Setelah daging tumbuh di kedua sisi, kami memilih untuk menutupi dengan busur terus-menerus Saat menutupi, kami memilih eunan Sibzeg Terima kasih telah menonton! Mari kita lihat hasilnya Silahkan berkomentar untuk mendorong saya agar lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!